yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel BMG Racing ya judul ini saya akan membuat video tentang penggabungan atau pemasangan piston CBR di blok tigre ini ada produk dari NPP sebelumnya ini saya mengingatkan ini bukan endorse tapi kalau siapa tahu suatu saat di endorse NPP sudah tidak apa-apa sih ini kebetulan produk yang kita pakai itu untuk NPP disini karena juga permintaan customer ya karena juga harganya murah dan juga untuk keawetannya juga bisa kalian buktikan sendiri nah kayak gitu nah terus ini video detailnya itu tentang pemasangan piston CBR di blok Honda tigre ini ada piston CBR dari NPP ini standar guys saya tandas saya tandas saya tandas ini untuk saya biarkan klapnya empat ya atau DOHC jadi kita ketika kita aplikasikan ke Honda tigre kita harus buat cowokan klap lagi disini nah disitu nah nanti juga akan saya jelaskan untuk kegunanya di langkah berapa dan juga peruntukannya gitu ini udah saya buka jadi ini wadahnya aja pastinya sudah saya ambil nah ini juga standar jadi untuk piston standar CBR di blok Honda tigre kita masuk langsung ya langsung belum bagus kita gak usah poles lagi gak usah polter langsung belum padahal ini enggak ada pelumasnya tapi pas jadi presisi banget presisi guys dan juga tidak seret nah padahal menghadapnya itu sembar yang lagi kalau menghadapnya sesuai yang ini menghadap ke posisi ini nah set nah padahal ini enggak pakai pelumas apapun nah kenapa kalau bisa bahas nah karena untuk piston CBR piston tigre sama piston mega pro ya mega pro primus mega pro u ya bukan yang new mega pro monosok itu bukan nah nah itu untuk pistonnya ukurannya sama yaitu 63,5 guys nah ukurannya sama 63,5 jadi untuk di puring ini itu langsung plug and fly nah ini benar-benar namanya PNP itu kayak gini nah kenapa mas kok blok tigre pakai pistonnya CBR karena ini pertentukan di spek-spek langkah yang tinggi-tinggi guys cuma di perbedaannya disini ada jarak ya sebenarnya offset dari jarak titik ini ke ke X titik ini ke in itu ada jaraknya ini ini ke in ini ke X itu ada selisihnya dengan punya mega pro jadi untuk besar pistonnya sama tapi untuk jarak band ini ke atas ini terus ke pantas ini itu beda guys jadi untuk review lebih detailnya udah ada di video saya sebelumnya karena ini kita lebih fokus kesini ya saya buat lagi untuk perbedaan kedua piston itu nah jadi ini peruntukan di spek langkah 70 nah spek langkah 70 dia yang pakai stang panjang juga jadi 70 up di spek langkah 70 up saya pakai piston CBR karena untuk mencari selembaran paking jadi tidak usah ganja lagi blok tigre ini udah nggak usah diganja lagi itu udah pas udah pas udah pas nah tapi ada itu ada racikan yang sebenarnya harus diperhatikan ya ketika kita pakai piston CBR karena pistonnya udah gini ya pendek dan juga langkahnya tinggi usahakan stangnya pakai stang yang panjang jangan stang yang pendek ketika kita sudah langkah panjang piston CBR itu pakai stang pendek itu gesek kan di dinding atau di sirip sini itu sangat besar jadi makanya terjadi eh sering terjadi jebol ketika pakai piston CBR atau kawetannya kurang kayak gitu jadi penyebabnya pakai piston CBR nggak awet sebenarnya itu kan soalnya jarak offsidenya itu kan beda ya Nah kalian juga tahu model mesin dari CBR sendirikan juga tahu ya tidak sama dengan penyaknya 3 Mega Pro tapi untuk besar pistonnya kan sama jadi harus ada yang ditirah terhati lagi nah diperhatikan jadi kalau ketika kita pakai stang pendek juga GCN akan suamin besar tapi kalau kita pakai stang panjang mengurangi GCN kayak gitu jadi boleh pakai piston CBR langkah tinggi tapi usahakan stang juga panjang jadi kayak gitu nah ini untuk jarak tingginya dengan Mega Pro 3 itu juga beda ya lebih pendek jadi bener-bener pendek kalau piston CBR itu oke kalau nggak itu nggak pakai CBR pilih pendek ya juga pakai piston mentah mentahan itu juga bisa atau pakai merek-merk lain seperti contohnya ada kayak sama Tuhan LHK kayak gitu ya Kawahara jadi banyak-banyak merek dan juga untuk produk dari NPP pun juga sekarang sudah mengeluarkan yang mentahan jadi yang domi atas ini full mentah jadi tinggal kita buat soal sendiri juga sudah ada jadi kita dan kita itu menyalahkan pad yang kurang awet pada perakitan kita atau racikan kita sendiri yang kurang memperhitungkan suatu mesin jadi kayak gitu jadi ketika kita upgrade mesin itu harus bener-bener diperhatikan kita paham dari dasar-dasar motor yang mau kita pakai contohnya kita akan kita mau upgrade Mega Pro kita harus memahami mesin Mega Pro itu sendiri jadi perhatannya berapa langkahnya dan juga konstruksi di atau penyebutnya desain lah ya jadi perhitungannya kita harus paham kita belajar lah dikit-dikit dan juga part yang mau digunakan kita pakai part CBR kita harus paham juga sedikit tentang desain mesin CBR dan juga cara kerjanya cara kerjanya lah yang minimal kayak gitu pakai block 3 jadikan gitu kita punya patokan jadi patokan itu patokan modifikasi atau upgrade mesin itu yaitu standar dari motor tersebut nah patokannya itu dulu kayak gitu jadi apakah masuk dan CBR di diger masuk apakah aman tergantung terhadapkan langkah kita next saya akan buat videonya ini yang udah ini rencana rencana mau bikin mesin over stroke jadi langkah 70 pistonnya standar CBR ini jadi setelah 63,5 langkah 70 jadi mesin over stroke di mesin Megapro oke next ketika udah jadi mesinnya akan saya review akan saya tes juga oke terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih salam otomotif salam oke semangat semangat saya saya namun semangat belajar selamat menikmati